Intro Yaho Welcome back gang with Mr.K disini Maaf ya kalau suara Mr.K kurang powerful Karena ini ada di rumah aura Oke judul chapter 1083 Kebenaran pada hari itu Ya judul kali ini merujuk langsung kemongun yang terjadi Di saat referi sedang berlangsung Yang mana berarti sedikit demi sedikit Mister yang selama ini kita nanti-nanti ya Akhirnya akan terbongkar juga Sementara itu di cover story ya Kita kedatangan seorang Don Puehito do Flamingo Tapi sayangnya masih belum ada informasi lebih lanjut Tentang apakah cover story itu hanyalah requestan dari fans mata Atau Oda Sensei Emang sengaja ngebuat cover story Yang menceritakan tentang Dovi And now masuk ke menu utama Dimana momen memang masih melanjutkan Apa yang terjadi sebelumnya Sabu yang sedang berada bersama Ivankov Dan Dragon mulai bercerita Tentang bagaimana ada 8 negara Yang mencoba untuk menentang pemerintahan dunia Akan tetapi berkat kemunculan penentangan Dari beberapa kerajaan Pada akhirnya pemerintahan dunia sendiri malah langsung Menggerakkan sebuah pasukan baru Yang kita ketahui nantinya dengan nama Holy Knight atau yang berarti Kesatria Suci Well menurut seorang Monkey the Dragon ya Kemunculan dari Holy Knight ini bisa disebut sebagai sebuah pertanda Kalau imam pertarungan sebenarnya akan segera dimulai Sedangkan di sisi lain Dari pihak pasukan revolusi juga gak terlalu kaget Dengan kehadiran dari Holy Knight Hal ini bisa kita ketahui dari respon Dragon Yang nampaknya memiliki cukup banyak informasi Mengenai mereka Ditambah Sabu sendiri bilang Kalau secara gak langsung ya tujuan kedatangan dari Sabu Bersama beberapa kapten dari pasukan revolusi kemarijua Sudah terpenuhi Karena mereka sendiri emang berniat untuk mengibarkan bendera perang Kepada pemerintahan dunia secara terang-terangan guys Makanya bisa kita bilang Kalau kedua belah pihak baik pemerintahan dunia dan pasukan revolusi Sekarang ya sudah sama-sama saling bergerak Yang mana tinggal menunggu waktu aja Sampai peperangan antara kedua belah pihak Tiba-tiba pecah secara nyata Sementara itu ya Pertarungan antara Sabu bersama para komandan revolusi Melawan kedua admiral angkatan laut Bisa dibilang lebih diungguli oleh pihak pasukan revolusi di momen itu guys Meski ada satu informasi yang mengatakan Kalau sebenarnya kedua admiral juga posisinya gak bisa bertarung Menggunakan 100% kemampuannya Karena ternyata mereka memiliki perjanjian dengan para Ten Rubito Dimana kalau para admiral melukai para Ten Rubito Maka hukuman mati sudah menunggu mereka Makanya bisa kita bilang Baik admiral Fujitora maupun admiral Green Bull Keduanya menahan kemampuan mereka saat bertarung di sono Cuman yang masih menjadi tanda tanya ya Apakah dari pihak pasukan revolusi Juga sekarang kondisinya bertarung dengan 100% kekuatan mereka atau enggak? Pasalnya pertarungan dari kedua belah pihak ini Ternyata disaksikan juga oleh para mantan anggota CB9 Yang mana disitu ya posisinya mereka sangat terkejut Melihat seberapa kuat orang-orang dari pasukan revolusi Apalagi kalau di chapter 1083 ini Dua orang yang paling mencolok bisa melukai kedua admiral Ialah Karasu dan Morley Ya mungkin sebelumnya kemampuan mereka gak kita duga bisa menyaingi tingkatan admiral Hmm di chapter kali ini juga diungkap Kalau gue gris yang karasu makan ialah Susu Susunomi Atau kemungkinan besar berarti arang ya Bahasa Jepang Tapi kalau bahasa Indonesia ya kalian tahu sendirilah Tapi masih belum kita ketahui Apa tipe dari buah iblis yang dimakan oleh Karasu ini guys Walau kemungkinannya condong ke tipologi ya Nah lanjut dari kesaksian para mantan CB9 itu ya Mereka semua sepakat Kalau aja pertarungan ini gak terjadi di atas tanah suci Marijua Maka bisa dipastikan Kalau seluruh bangunan di sekitar mereka akan hancur Saking gilanya kekuatan dari pihak admiral angkatan laut Dan pihak pasukan revolusi Makanya belum bisa kita pastikan Lebih lanjut ya Apakah dari pihak sabu dan kawan-kawan sendiri Mereka bertarung secara out-out atau malah masih menahan diri Sedangkan informasi lain yang terungkap di chapter kali ini guys Juga berhubungan dengan kematian dari Raja Alabasta Dimana di salah satu panel Terlihat kalau ada sebuah koran yang memperlihatkan tubuh Raja Kobra Yang tergeletak di samping kursi rodanya Dan ada sabu yang juga berdiri gak jauh dari sana Yang menarik dari panel itu terlihat ya Kalau foto yang muncul pada salah satu halaman koran milik Morgan Memperlihatkan kalau gambar yang ada pada koran itu Kelihatan hasil foto Bukanlah sebuah gambaran tangan yang sangat mungkin untuk direkayasa Bahkan sabu sendiri aja terkejut ketika melihat koran edisi itu Makanya bisa kita bayangin kan Kalau mungkin aja Morgan bisa mengabadikan momen itu secara pas Dimana sesaat setelah Raja Kobra dibunuh Gak lama dari situ sabu datang dan momennya bisa diabadikan oleh informan dari Morgan Sayang momen ini masih menjadi tanda tanya guys Walaupun chapter 1083 nantinya bakal diakhiri oleh sebuah kilas barik Yang mungkin menjelaskan momen tersebut Secara kita dikasih lihat bagaimana Raja Kobra sedang ingin memasuki ruangan yang sudah dijanjiin Akan tetapi saat sebelum masuk ke ruangan itu Raja Kobra berpesan kepada pengawalnya untuk menjaga putrinya And last, hal yang mungkin membuat kita semua penasaran dari chapter terbarukan ini guys Ialah sebuah siluet yang memperlihatkan beberapa anggota dari Holy Night Mulai dari ada satu orang yang terlihat memiliki tanduk Entah apakah orang ini berasal dari ras oni atau bagaimana Lalu ada juga satu orang yang hanya berpenampilan menggunakan topi cowboy Yang gak terlalu bisa kita kenali dari siluet kemunculan Akan tetapi yang paling menarik adalah Perhatian kita pastinya kemunculan salah satu orang Di tengah yang sangat mirim dengan sosok Akagamino Sengs Mulai dari cara dia berpakaian hingga bentuk pakaian yang mereka gunain Bahkan sampai ke tempat mereka menyimpan pedang Hingga kepedang yang digunakan keduanya pun terlihat sama Hmm, apakah Sengs sebenarnya memiliki kembaran Atau Odachi hanya melakukan kecohan seperti biasanya Karena gak terhitung udah berapa kali kita tertipu oleh siluet-siluet keren Yang selalu dimunculin oleh Odachi guys Well, secara keseluruhan chapter kali ini ya Memberikan cukup banyak informasi baru kepada kita semua Makanya makin gak sabar aja buat nunggu chapter resminya rilis di manga plus So, kayaknya cukup segitu aja dulu buat konten full spoileng detailnya guys See you again next time Adiosi karimelo Stay safe everyone Salam Animedia Sekali lagi Maafkan Mr.K gak bisa powerful suaranya Karena ini di rumah orang See ya Terima kasih sudah menonton 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 Terima kasih sudah menonton